selamat pagi tempatnya di jam 7 lewat 7 di tanggal 1 Juli 2024 saya sedang berada di terminal Yomani teman-teman, nah ini lebih tempatnya di bagian belakang terminal Yomani teman-teman nah ini sudah terparkir beberapa bis, ada Dewi Sri, ada Dedijaya ada Dedijaya, nah ini juga sedang dipersihkan tuh Dedijaya nah ini kemudian ini ada Dedijaya Orselana nah pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bis terbarunya Dedijaya teman-teman nah ini salah satu permajaannya Dedijaya ini dari karoserinya Piala Mas teman-teman, nah itu karoserinya Piala Mas dan untuk kelasnya ini eksekutif teman-teman Dedijaya Orsela kemudian untuk rutenya ini Bumi Ayu, Teluk Gong, hari-hari Kapuk Darurat nah saya akan mengajak teman-teman untuk melihat eksterior dan juga interior dari bis terbarunya Dedijaya selamat menikmati untuk tampak depannya seperti ini teman-teman single glass kemudian hanya ada stiker nickname-nya di atas kemudian ada jurusan-jurusannya kemudian di bawah seperti ini kita lihat dari sebelah kanannya teman-teman untuk yang sebelah kanan seperti ini teman-teman nah livery khas Dedijaya perpaduan antara abu-abu muda sama abu-abu tua teman-teman kemudian kita lihat yang di belakang teman-teman kita lihat yang di belakang nah yang di belakang seperti ini di atas ada tulisannya eksekutif Orsela kemudian disitu ada Dedijaya nah ini untuk kenal potnya variasi ya ada kanan dan kiri dan juga disitu sudah dilengkapi ada besi pengaman bodi belakang teman-teman nah ini ini nih jadi kalau apa ya terlalu dengak gini itu gak langsung gasur ke bodinya teman-teman tapi ke besi itu dulu nah untuk pintu belakangnya seperti ini teman-teman tidak yang full sampai atas tapi sampai sini aja nih nah ini pintu belakangnya kemudian dari sebelah kirinya tidak jauh berbeda teman-teman untuk liverynya dan juga tulisannya sama seperti ini cuma ini emang karena bis baru ya jadinya apa ya masih kinclong gitu teman-teman mengkilat seperti itu teman-teman sekarang kita lihat interiornya ya teman-teman interior dari Dedijaya dengan nickname-nya Orsela selamat menikmati selamat menikmati nah ini yang kita lihat pertama kali ketika kita mau naik ke bis ini disitu ada anak tangga yang hidrolik langsung sama pintunya jadi ketika pintu ditarik atau dibuka itu tangganya keluar kalau ditutup itu nanti masuk ke sana teman-teman dan disini sudah dilengkapi ada karpetnya nah kita naik bismillahirrahmanirrahim dan untuk nampak kabinnya seperti ini teman-teman nah ini nampak kabin kabin yang di depannya kemudian disini ada tombol-tombol nih teman-teman nah ini orang tahu ini ada tombol-tombol apa nih oh ini ada keterangannya ada yang ada tombol lampu ini apa nih kurang tahu ini kayaknya AC ini kurang tahu ini ada gambarnya lampu ini kurang tahu ini ada gambarnya TV eh gambar artinya tulisannya TV ada DVD kemudian di bagian depannya disini ada colokan teman-teman yang bisa untuk ngecas jadi teman-teman kalau mau ngecas itu bisa ke depan kalau nggak ada yang di atasnya teman-teman kalau yang di atas nggak ada nanti teman-teman bisa maju ke depan untuk ikut ngecas seperti itu teman-teman kemudian disini ada DVD kecil disini kemudian untuk dashboardnya seperti itu disana itu ada apa namanya hand-rame-nya teman-teman nah itu adalah hand-rame-nya kemudian ini pakai sasisnya Hino seperti ini bentuknya kemudian disitu pintu drivernya dan untuk di depannya teman-teman ini ada seat tengahnya teman-teman jadi disini untuk driver disini ada seat lagi satu kemudian disini ada seat satu lagi untuk connect-nya teman-teman seperti itu bersih ini pakai apa ya lantainya jadi kelihatan simple elegan saya tidak tahu bahannya apa simple elegan jadi dilihatnya itu enak apalagi ini warna seat itu cerah mantap sih just jadi semoga peremajaan semualah apa namanya armada-armadanya biar semakin penumpangnya semakin suka gitu teman-teman kemudian di bagian atasnya sini ada tv-nya ada tv jadi ketika disetelkan musik atau yang mp4 itu teman-teman bisa tahu dan disini ada jamnya teman-teman 7 lewat 13 oh iya jamnya sama ya keren jamnya sama teman-teman nah ini kemudian kalau untuk jarak pandang kita misalnya ini saya duduk di seat paling depan di sebelah kiri itu seperti ini seperti ini teman-teman jaraknya agak sedikit terhalang sama ini nih stiker yang warna hitam karena ya apa ya ini juga berfungsi untuk driver teman-teman karena kalau tidak ditutup itu pasti silau di atasnya itu pasti silau ke supir dan itu juga membahayakan teman-teman kemudian disitu ada pewanginya kemudian di sebelah sana tidak ada dan itu ada kaca untuk eh kakinya kelihatan dan itu ada kaca untuk memantau penumpang disana juga ada di yang supirnya juga ada teman-teman dan ini untuk konfigurasi seatnya ini dua-dua teman-teman nah ini dua sebelah kiri dan juga dua sebelah kanan mantap jadi jaya biasanya tiga-dua sekarang dua-dua kemudian untuk di seat yang paling depan yang di sebelah kanan tidak yang di samping kaca nah itu di sebelah sini itu apa ya kalau untuk kaki enak bisa seloncur ke depan gini cuma nanti kalau misalnya di depan sini ada penumpang jadinya enggak enak bukan pas lagi gini nendang gini kan enak jadi otomatis ditarik seperti ini kemudian di depan juga disini disediakan ada cup holdernya teman-teman untuk naruh apa ya aqua air mineral untuk minum kemudian untuk jarak pandang ke samping kalau disini tidak terhalang teman-teman tapi kalau yang seat disini sekali nengok itu terhalang sama ini seperti itu teman-teman kemudian tidak jauh beda dari yang sebelah kanan atau yang di baris belakangnya supir itu juga sama disitu ada cup holdernya kalau yang disini ini mentok tapi malah aman yang disini ketika kita seperti ini paling nendang nendang ini kalau misalnya teman-teman tidur lagi kaget itu nendang ini nendang bangkunya tapi kalau yang disitu misalkan nendang langsung kena orangnya nah ini untuk jarak seat seperti ini yang di depan oke sekarang kita lihat bagian atasnya teman-teman nah untuk kondimen penyimpanan di atas ini ada tersedia bagasi untuk tingginya sekitar segini teman-teman nah untuk ini apa yang ininya tidak ada tutupnya teman-teman seperti itu kemudian di bagian atasnya disini ada speakernya nah ini ada speakernya untuk mendengarkan musik teman-teman dari Boston speaker Boston kemudian kita lihat di belakangnya dulu teman-teman dan ini yang di baris tengah juga teman-teman nah ini di baris tengah juga disini ada LCD nya tapi tidak tahu ini ada apa tidak ditutup soalnya untuk jumlah seat nya ini totalnya ada 41 142 43 teman-teman total seat nya ada 43 seat nah ini DDJ Orsela worth it sih patut untuk dicoba nih sepertinya teman-teman dan untuk yang di atasnya disini tidak ada colokan untuk ngecas nya teman-teman jadi teman-teman kalau mau ngecas itu bisa ke depan sana bilang sama crew nya mau ngecas hp ikut ngecas hp di depan tadi sana kan tadi ada colokannya sekarang coba kita duduk di seat tengah ya teman-teman seat tengah kita ambil yang 1920 nah oke dan ini untuk seat yang disebelah kanan ya teman-teman ini saya duduk yang dibelakangnya sopir di seat nomor 1920 enak sih asli enak teman-teman untuk sekelas bis dari Tegal atau Selawi ke Jakarta ini enak maksudnya di tinggi saya itu sekitar 180 itu jaraknya masih longgar teman-teman ini longgar jarak masih enak nah ini kemudian nah ini di sini ada apa ya saya nyebutnya itu kantong kangguru teman-teman ini ada kantong kanggurunya bisa untuk nyimpen jajanan dan juga minuman teman-teman seperti itu asli ini wah enak loh kemudian seatnya juga ini dari mana ya buatan mana nih seatnya merknya China teman-teman tuh merknya China teman-teman gak tau jadi ini dari mana tapi enak ini bahan kayak gini tapi apa ya kurangnya bahan kalau malem kalau dingin itu kerasa dingin teman-teman kalau dingin itu kerasa dingin ini seat yang seperti ini kemudian untuk yang di atasnya ini ada dua lower AC kemudian ada lampu dan belum ada USB portnya teman-teman nah ini tidak ada USB portnya kemudian disini ada ordennya teman-teman jadi kalau teman-teman silau ini nanti bisa dibuka cara bukanya ini nih tinggal ini ditarik nah kebuka kemudian ordennya diambil kalau teman-teman ingin menikmati pemandangan tinggal dirapikan lagi seperti ini dan ini tinggal ditekan sampai bunyi nah sampai bunyi seperti itu teman-teman wah gokil sih mantap kemudian di setiap seatnya juga ini disediakan ada armesnya teman-teman armes apa armes armes ya armes apa armes nah ini dan ini bisa dinaik turunkan seperti ini teman-teman tuh jadi tangan kita itu tidak ngelembre teman-teman kemudian disini ada sebuah tuas teman-teman tuas ini ada untuk reclining seatnya untuk reclining seatnya teman-teman jadi ketika ini ditarik nah seperti itu ini bangkunya seperti ini nah untuk mereclining seatkannya ini ditarik teman-teman ini ditarik kemudian sambil didorong ke belakang seperti itu teman-teman nanti ini akan merebah gokil sih mantap what it lah menurut saya teman-teman ini DJ ya dengan apa namanya fasilitas seperti ini kira-kira sampai seberapa ini ya di reclining seatkannya coba teman-teman saya reclining seatkan gokil loh bisa full rebahan seperti ini ya teman-teman gak maksudnya gak ada batasannya loh reclining seatnya mantap joss DJ ya sumpah saya takjub luar biasa DJ ya jadi misalkan nih misalkan kalau sepi penumpang itu teman-teman bisa full rebahan wah mantap kemudian ini juga nih seperti ini seatnya itu tidak lurus seperti ini teman-teman melainkan agak mengkelung gini jadi ketika leher kita nempel disini itu kanan-kirinya seakan-akan ada bantalnya seperti itu teman-teman asli saya kaget loh mantap ini udah rec-lec roomnya tidak begitu sempit kemudian seatnya bisa direbahkan dan bahannya pakai seperti ini wah mantap sih ini dibelakang sini ada kandang macan nyebutnya kandang macan ini adalah untuk istirahat drivernya dan ketika kita duduk dibelakang nah teman-teman kalau mau lega ya dibelakang ini kalau mau lega kakinya ya kalau mau lega kakinya dibelakang ini tapi kalau seat yang dibaris belakang sini teman-teman nah dibelakang sini itu tidak bisa direbahkan seperti itu teman-teman disini juga nah ini juga lega teman-teman disini di paling belakang cuma minusnya kalau duduk di belakang itu apa ya guncangannya pasti lebih kerasa teman-teman guncangannya lebih kerasa karena ini apalagi di belakang ban teman-teman seat belakang ini kan di belakang ban seperti itu kemudian di belakang sini ada pemecah kaca teman-teman nah itu ada pemecah kaca jadi ketika dalam keadaan darurat atau kondisi darurat itu bisa diambil kemudian digetokkan ke kaca sini seperti itu teman-teman kemudian disini ada pintu darurat juga nih setiap wajib eh setiap wajib setiap bis pasti ada nih pintu darurat seperti ini worth it asli worth it teman-teman saya baru ngerasain duduknya ini sudah ingin mencoba rasanya oke kapan-kapan masuk dalam daftar list Deddy Jaya Orsela tinggal nanti menghubungi Pak Yanto terus mesen tiketnya oke mantap sekian teman-teman videonya kurang lebihnya mohon maaf itu tadi adalah interior dan juga eksterior dari bis Deddy Jaya Orsela dengan nickname Orsela atau permajaannya Deddy Jaya karuseri Pialamas semoga videonya dapat bermanfaat kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati